Baik anak-anak, pada sesi yang kedua kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, pada tema dua, sub-tema dua, penguatan BKN, sebagai warga negara yang baik kita memiliki hak yang seharusnya kita dapatkan dan kewajiban itu yang harus kita lakukan. Nah, apa saja hal yang kewajiban sebagai warga masyarakat? Antara lain, yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Berikutnya, hidup tenang dan damai. Bebas pemilih, memeluk, dan menjalankan adama, berpendapat, dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, sebagai sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, artinya kedudukan hak di sini adalah sama buat setiap warga negara. Maka, kita memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum. Kita tidak bisa semata-mata diadili. Semua itu ada prosesnya. Begitu. Kemudian, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menikmati lingkungan bersih, maka kalau kita mencemari lingkungan yang bersih menjadi kotor, berarti kita sama dengan merugikan hak orang lain. Maka, supaya kita tidak saling merugikan, ya kita turut menjaga kebersihan lingkungan. Hidup tenang dan damai. Kita mendapatkan hak untuk bisa tenang dan damai tanpa diganggu oleh orang lain. Kita juga berhak dan bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Kalau kita beragama Buddha, ya kita pergi ke wihara, dan seterusnya. Kemudian, kita juga bebas mengeluarkan pendapat pada saat kita berdiskusi. Kita boleh ngomong, karena kita memiliki hak bicara. Kemudian, kita juga berhak mengembangkan kebudayaan daerah. Contohnya, kalau kita sebagai warga negara pasuruan, apa yang perlu menjaga kita dalam mengembangkan kebudayaan daerah? Kita bisa mencari di sekilin kita. Nah, bagaimana kita mengembangkan hak-hak tersebut, tentu kita harus bekerja sama satu sama lain. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat yang baik. Kewajiban ini kan sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh hasratan menjawab. Nah, kalau harus berarti ya wajib. Begitu kan? Tidak boleh tidak, harus dilakukan. Nah, bentuk-bentuknya apa saja? Yang pertama adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dua, menjaga ketenangan dan kebetulan lingkungan masyarakat. Tiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT RW, desa setempat. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Membantu tetangga yang terkena musibah. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kita ulas, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma, norma itu adalah hubungan yang tidak tertulis. Contoh hubungan yang tertulis, siapa misal? Contoh, kalian duduk di atas meja, makan di atas meja, dan duduk di atas meja. Ini sama dengan melanggar norma dan tidak diizinkan. Tetapi tidak ada aturan itu. Tapi orang tua akan mengatakan itu tidak sopan dan tidak baik. Nah, itulah norma. Kemudian, aturan apa? Aturan di rumah ada apa saja? Banyak. Aturan jam malam. Kamu harus tidur jam berapa? Oh, saya harus tidur jam 2 malam. Tidak ada yang aturan demikian. Apalagi kita sebagai seorang pelajar. Kewajiban kita adalah mengatur dan memiliki manajemen waktu yang baik. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT. Saat ini, kita sedang sibuk persiapan akutusnya di masa pandemi. Sudahkah rumah kalian ada bendera merah putih terpasang ke depan rumah? Kalau belum, silakan dipasang. Mama, papa, suruh pasang. Ini kewajiban. Wajib. Kemudian, selain itu, menghormati tetangga. Kita hormati tetangga, kita tetangga di kiri kanan. Membantu tetangga yang terkena musibah itu kewajiban kita juga. Jangan kalau ada tetangga yang terkena musibah, malah bilang sehelu. Sudah kena musibah, ditanyain sehelu. Apa daya? Ini bukan sesuatu yang baik, yang pantas kita lakukan. Namun, kita harus peduli. Itu adalah sebuah kewajiban bagi wakil negara. Termasuk menjaga kebersihan lingkungan tetap tinggal. Kamu wajib menjaga lingkungan rumahmu agar tetap bersih dan sehat. Terima kasih. Terima kasih.